Kita akan ngaji bab ini tentang jagad raya yang kita berada di dalamnya dan cara lebih spesifik jagad raya kita itu adalah jagad raya yang asimetri. Asimetri itu berarti tidak simetri. Dalam konteks alam semesta, alam semesta asimetri itu berarti jumlah materi itu tidak sama dengan jumlah anti-materi. Apa itu anti-materi? Nanti kita bahas. Pemahaman umat manusia tentang alam semesta hingga awal abad 20 itu dengan mengamati langit di malam hari khususnya ketika langit gelap bertabur bintang-bintang maka penampakan langit seperti itulah adanya setiap malam dari waktu ke waktu sejak kita kecil kemudian remaja menjadi dewasa menjadi apa tua begitu ya seperti itulah langit sehingga kemudian disimpulkan bahwa langit itu tetap dan jagad raya itu tetap jagad raya itu tidak berubah sekarang yang akan datang maupun di masa lampau nah maka pernyataan alam semesta tetap ini kemudian juga bermuara pada alam semesta itu abadi seperti sekarang adanya di masa lampau tak berhingga dan di masa depan yang juga tak hingga jadi tidak berawal dan tidak berakhir nah inilah pandangan umat manusia yang kemudian ini kalau di ruang-ruang kelas sejak kita SMP SMA kemudian kuliah itu guru-guru IPA guru-guru kimia guru-guru fisika mengatakan bahwa materi itu tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya ini prinsip atau hukum kekalahan materi ini kita terima sejak SMP dan guru-guru itu sebagian besar juga kalau di kita itu muslim itu ngaji karena muslim maka tentu pernah dan hafal arkanul islam maupun arkanul iman padahal di dalam arkanul iman di dalam rukun iman disebutkan iman rukun iman yang pertama itu adalah percaya kepada Allah Allah sebagai apa ya pertama percaya kepada keberadaan Allah percaya kepada Allah sebagai khalik sebagai pencipta tapi mengapa kemudian ketika menjadi guru dan kita menjadi murid menerima pernyataan bahwa materi tidak diciptakan loh kalau begitu materi ini bebas dari Tuhan dong materi tidak diciptakan gitu dengan kata lain pelajaran ini bertentangan dengan rukun iman yang kita pelajari Allah sebagai pencipta dengan kata lain diam-diam kita menolak rukun iman kalau arkanul iman satu saja kita tolak maka kita jatuh kekufuran begitu loh jadi selama ini kita itu menjadi kufur karena kejahilan kita karena ketidaktahuan kita karena kebodohan kita sudah apal arkanul iman tapi bolak-balik mendeleming materi tidak diciptakan gitu kan ini yang sering saya ingatkan nah diciptakan juga dengan materi tidak dapat dimusnahkan kalau materi tidak dapat dimusnahkan maka diam-diam kita juga menolak rukun iman yang kelima kita percaya pada hari akhir percaya pada kiamat dihancurkannya segala sesuatu kan gitu ya nah jadi ini sebenarnya bagaimana itulah sebenarnya yang harus kita bicarakan terlebih dulu sebelum kita menyampaikan hukum kekalan materi ketika kita membahas rukun iman dengan kata lain guru ipa guru fisika guru kimia harus bertemu dengan guru agama diskusi bareng-bareng guru agamanya juga perlu belajar ipa begitu nah guru ipanya juga supaya belajar arkanul iman supaya pemahamannya ini ilmunya ini tidak saling bertabrakan begitu nah karena materi itu ya dalam pemahaman orang-orang ini kan yang disebut dengan materialisme ilmiah yang menjadi fondasi fisika yang dikembangkan di abad pertengahan khususnya oleh Syir Isaac Newton ya nah jadi di dalam fisika memang begitu konsepnya dan itu yang sering saya sebut kalau kita hanya belajar fisika klasik maka umat manusia di bumi ini secara umum itu akan menjadi otomatis menjadi ateis secara otomatis secara ilmiah mengapa karena kalau kita hanya belajar fisika Newtonian maka kita tidak mempunyai kerangka untuk menjelaskan penciptaan alam semesta gitu karena tidak ada teorinya teorinya ya mengatakan alam semesta ada dalam keabadian tidak tercipta dan tidak berakhir nah itu ya makanya kalau belajar jangan berhenti di mekanika Newtonian itu saran saya yang pertama nah jadi pandangan lama menyebutkan bahwa jagad raya itu eternal dan statik itu abadi ya dengan pertimbangan seperti yang saya jelaskan tadi bahkan kemudian pandangan ini dikuatkan oleh ilmuwan terbesar abad 20 ya alustad almukarram albert einstein tuh ya jadi einstein ini membuat teori yang disebut teori reaktifitas umum dengan persamaan medannya lalu dengan pandangan publik yang luas seperti itu bahwa jagad raya statik maka Einstein juga merasa perlu untuk menjelaskan pemahaman ini dan karena itu kemudian memperkenalkan apa yang disebut dengan konstanta vakum dengan simbol lambda itu nah dengan konstanta vakumnya ini dimasukkan ke dalam persamaannya lalu diturunkan solusinya maka Einstein mendapatkan solusi yang bercerita tentang jagad raya statik nah klub sudah yang diyakini oleh masyarakat luas tadi yang masih berupa keyakinan ini sekarang menjadi kokoh karena punya dasar teori ya itu dan ini juga mengisyaratkan bahwa ternyata teori itu dibuat katakanlah untuk mendukung opini atau pandangan masyarakat luas nah dengan kata lain ilmu pengetahuan atau teori ini tidak netral gitu loh ya mengapa karena tertuntun oleh pandangan publik oleh pandangan masyarakat luas pada saat itu nah teori Einstein ini kan 1915 ya kemudian dibuat solusi gak lama setelah itu jadi pandangan masyarakat luas khususnya para ilmuwan itu menyebutkan bahwa jagad raya itu statik abadi gitu ya ini kemudian didukung oleh Einstein ya padahal mestinya kan pada waktu itu kita sebagai kolongan sebagai kekomentri datang kepada Sheikh Albert Einstein Sheikh teori ente salah kok tau antum gitu kan iya saya ini kan santri saya itu kan ngaji saya itu hafal Quran di Quran itu disebutkan wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un ya langit kami bangun dengan kekuatan kami dan kemudian kami luaskan luaskan gitu artinya makin luas artinya tidak statik karena makin luas mengembang kita datang pada waktu itu ke Einstein enggak kita enggak datang ya tuh nah tapi kemudian ada seorang pemuda yang namanya Edwin Hubble astronom ya pada waktu itu dia melakukan pengamatan di observatorium di Gunung Wilson dengan teleskop 100 inci nah Hubble ini kemudian mendapatkan bahwa cahaya yang dipancarkan dari ruang angkasa sana ya dari ruang angkasa sana berarti itu sumbernya bukan lagi bintang-bintang yang dekat tapi galaksi-galaksi itu ya ternyata yang diperoleh adalah pergeseran cahaya ke arah merah ini namanya red shift pergeseran ke arah merah apa artinya nah ini ya red shift ini sebenarnya adalah fenomena yang disebut dengan efek Doppler ya efek Doppler itu adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi karena sumbernya itu berjalan gitu ya jadi di gambar ini yang sebelah kiri ini kan ada orang berdiri kemudian ada mobil bergerak ke kiri ya sambil membunyikan klaksonnya maka orang itu akan mendengar klaksonnya itu mengeras ya jadi bunyinya mengeras memekakkan telinga mengapa karena ketika mobil itu mendekati seseorang kita sebut saja observer begitu pengamet maka frekuensi panjang gelombangnya itu memendek panjang gelombangnya memendek seperti gambar itu yang sebelah kiri itu memendek itu panjang gelombang sementara yang sebelah kanannya itu memanjang nah panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi jadi kalau panjang gelombangnya mengecil maka frekuensinya membesar itulah sebabnya kedengaran di telinga kita itu jadi lebih keras memekakkan telinga begitu ya nah itu nah sebaliknya kalau orangnya di sebelah kanan ditinggalkan oleh mobil maka suaranya melemah karena panjang gelombangnya membesar itu kalau gelombang bunyi ya nah cahaya itu juga gelombang hanya saja cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang sebelah kiri gelombang radio itu panjang gelombangnya besar yang ujung kanan x-ray itu panjang gelombangnya kecil ya bahkan dalam skala bukan lagi mikro bukan lagi nano tapi lebih kecil dari nano ya nah di tengah itu adalah spektrum dari cahaya tampak yang visible nah ini nah ini kalau kemudian potongan ini kita ambil kita luaskan maka kita dapatkan ini red orange yellow green blue indigo violet ini yang kemudian kita singkat dengan medjiku hibiniu merah jingga kuning hijau biru nila ungu ya gitu jadi yang di kiri merah itu panjang gelombangnya besar yang di kanan violet itu panjang gelombangnya kecil kalau panjang gelombangnya kecil frekuensinya besar kalau panjang gelombangnya besar frekuensinya kecil ya nah ini ini besarnya ya dalam nanometer nanometer itu 10 pangkat 9 10 pangkat minus 9 meter ya ini 625 hingga 740 ya kemudian ini ya jingga kemudian kuning begitu ya jadi ke kanan ini makin kecil gitu nah tadi Edwin Hubble itu mengamati pergasaran cahaya merah pergeseran ke arah merah artinya panjang gelombangnya itu membesar gitu ya jadi berarti karena panjang gelombangnya membesar seperti halnya mobil tadi berarti sumber cahaya itu menjauhi kita menjauhi bumi jadi galaksi-galaksi itu sedang menjauhi bumi seperti ini ya gitu nah karena galaksinya itu di segala arah karena buminya itu titik maka galaksinya di sini 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 ini ini semua saling menjauhi karena saling menjauhi berarti jagad raya kita itu sedang mengembang expanding universe nah begitu jadi tidak static makanya dengan pengamatan ini Einstein sebagai ilmuwan itu menerima data ini dan menyadari teorinya salah makanya kemudian Einstein melakukan taubatan nasuha dengan ungkapannya yang sangat terkenal this is the biggest blunder of my life ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku gitu jadi taubatannya itu adalah bentuk pengakuan bahwa dia salah begitu loh ya ini jadi ilmuwan itu begitu boleh salah tapi gak boleh bohong kalau salah ngaku salah gitu ya itu ilmuwan kalau bukan ilmuwan seringkali malah dibuat salah ya dan dipaksa menjadi benar gitu nah ini nah ini masalah alam semesta ya jadi alam semesta itu mengembang begitu itu dari data redshift makanya kemudian Edwin Hubble dapat hadiah Nobel ya karena merubah cara pandang yang semula mengatakan jagat raya itu statik diam abadi tapi kemudian menjadi mengembang sepanding merubah cara pandang manusia terhadap alam semesta nah pemikiran 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 yang seperti ini itu dapat layak dapat hadiah Nobel ya nah karena jagat raya itu kita mengembang maka John Lennon ini ini kan foto sketsa gambarnya John Lennon ya dengan lagu Imagine ya jika saat ini jagat raya mengembang membesar galaksi saling menjauh menjauh dan menjauh gitu ya maka seribu tahun yang akan datang galaksinya jagat raya juga makin besar seratus ribu yang akan datang makin besar satu juta tahun yang akan datang juga makin besar nah imajinasi sebaliknya seribu tahun yang lalu jagat raya tentu lebih kecil dari sekarang seratus ribu tahun yang lalu jagat raya lebih kecil dari seribu tahun yang lalu Satu juta tahun yang lalu Maka jagad raya lebih kecil dari Seratus ribu tahun yang lalu Dan seterusnya dan seterusnya Kalau kemudian kita tarik Terus sampai lah jagad raya itu Pada ukuran nol Kan gitu Ini imajinasi Kenapa? Karena jagad raya yang mengembang Jadi kalau kita imajinasi Ke belakang, ke masa lalu terus Sampai lah Ketika jagad raya itu Berukuran nol Nah ketika nol itulah yang disebut dengan Big Bang Dan dijadikan sebagai acuan Waktu nol Nah itu Ini disampaikan oleh George Gamow Fisikawan dari Inggris Jadi Bermula dari ledakan Ledakan Dan itu dijadikan acuan Sebagai waktu nol Nah karena dari ketiadaan Jadi ledakan Atau Big Bang ini Adik-adik Itu bukan terjadi Di dalam ruang Jadi ledakan ini Justru memunculkan Ruang dan waktu Dan isinya Jadi bukan terjadi Di dalam ruang Itu yang perlu kita catat Jadi ketika Big Bang Inilah kejadian Ruang, waktu Dan isinya Kejadian Alam semesta Maka pertanyaannya Kalau begitu Jadi kalau begitu Sebelum itu Ada apa Ya gak ada apa-apa Tuhan dalam Kesendiriannya Mulanya aku adalah Perbendaraan yang tersembunyi Aku ingin dikenal Maka aku menciptakan Makhluk Dan melalui aku Mereka mengenalku Jadi kita diciptakan ini Oleh Allah Untuk mengenal Allah Dengan melalui Allah Makanya kemudian Ibnu Arobi Mengatakan Ya Ibnu Arobi itu Memikir Ya Tasawuf Tapi diunggapkan Dengan bahasa Filsafat Begitu ya Jadi alam ini Sebenarnya cermin Dari Allah Begitu Supaya kita mengenal Allah Nah ini Ya Nah Jadi dari ketiadaan Ketiadaan itu Kita anggap Kita sederhanakan ya Tiada itu Misalkan nol Ya Nol dari sisi energi Nol dari sisi materi Nol dari sisi kekayaan Nol Maka simetrik universe itu Adalah Jadi bagaimana Nol itu tetap bertahan Jadi nol itu Bisa mewujud Dalam bentuk materi Tetapi Harus sama dengan Jumlah anti materinya Apa itu anti materi Nanti saya jelaskan Ya Kalau kita mengenal Muatan listrik positif Supaya nol Berarti harus ada jumlah Yang sama Muatan listrik Negatif Begitu Jadi jagad raya kita Ketika Peng Begitu Itu simetrik Jadi kita tidak punya alasan Untuk membuat Dari awal itu Jagad rayanya itu Asimetrik Ya Bahkan Meskipun kita percaya pada Allah sekalipun Kenapa kok Allah Buat yang simetrik Begitu ya Apa yang asimetrik Nah Begitu Nah apa itu simetrik Ini gambarnya Yang sebelah kanan Itu yang asimetrik Kalau antisimetrik Sekali lagi dibalik Kalau asimetrik Itu dibalik Nah ini Jadi jagad raya kita Itu awalnya simetrik Jumlah materi Sama dengan jumlah anti materi Nah Teori ini Kalau tadi 1915 Ya Kemudian Edwin Hubble Itu di sekitar itu juga Mengamati Apa Redshift Yang itu Bermuara pada konsep Expanding universe Ya Sebenarnya Pemikiran lama pun Masih sulit Untuk Menceritakan tentang Asal-usul materi itu Kenapa Karena Di dalam teori kantum Sebelum 1928 Itu belum Ada yang namanya Konsep Anti materi Konsep anti materi itu Muncul 1928 1928 Paul Andre Maurice Dirac Fisikawan teoretis Dari Inggris Itu mengawinkan Dua teori Teori relatifitas Khususnya Enten Yaitu teori yang Bercerita tentang Suatu obyek yang bergerak Dengan kecepatan cahaya Mendekati kecepatan cahaya Lalu dengan teori Kuantum Obyek-obyek Mikro Nah sekarang Pertanyaannya adalah Bagaimana kalau obyek Mikro ini Bergerak dengan kecepatan Mendekati cahaya Itulah teori Kuantum Relativistik Yang dirumuskan oleh Paul Andre Maurice Dirac Nah Di teori ini Menghasilkan Atau memberikan hasil samping Yang disebut Ini sebenarnya adalah teori Tentang elektron Tapi hasil sampingnya adalah Positron Yang semula Itu adalah proton Diduga proton Bukan Karena kalau proton itu Masanya jauh lebih besar Dari elektron Yaitu 1836 Nah Jadi Ini Nah Teori ini Ya Dikonfirmasi oleh Anderson Tahun 1932 Maka sejak saat itu Ya di kalangan Para ahli fisika Kemudian Apa Berkembang Euphoria Kalau begitu Setiap materi Punya Anti materinya Elektron itu materi Punya Anti materinya Yaitu Elektron positif Elektron positif Positif Elektron Positif Elektron Posi Elektron Positron Sama dengan Trendsign Trendsign itu Pesan Trendsign Pesannya dibuang Jadi trendsign Positif Elektron Posi Tipnya dibuang Elektnya dibuang Jadi positron Oke Itu nama Trendsign Nah Jadi Berkembanglah Apa namanya Euphoria Bahwa setiap materi Punya anti materi Nah gitu ya Nah Materi dan anti materi Itu hanya berbeda Di muatan listriknya Masanya sama Spinnya sama Hanya beda Muatan listriknya Kalau elektron negatif Pasangannya itu Positif Kalau proton itu positif Anti protonnya Negatif Kalau neutron itu nol Anti neutronnya nol Jadi setiap materi Itu punya Anti materinya Yang menarik adalah Ini Hello I am anti mater Gitu kan Ngomong dia Lalu dijawab Puli elektron Don't touch me Or we will Both be Anulated Jadi jangan sentuh aku Atau kita Berdua akan lenyap Jadi artinya Anti materi Kalau ketemu anti materi Itu lenyap Musnah Ya Musnah Ini Musnah Jadilah Radiasi Jadilah cahaya Ya Jadi kalau kita Udah belajar fisika Gak ada makhluk yang lenyap Kecuali ketemu anti materinya Jadi Musnah Ya Jadi ini menggugurkan Yang pandangan pertama tadi Materi tidak diciptakan Dan tidak dapat dimusnahkan Musnah Gugur Dengan teori kuantum Itu tadi sebabnya Saya katakan Kalau belajar fisika Jangan berhenti di Newtonian Tapi Tengok-tengok Fisika kuantum Supaya apa Supaya Arkanul iman kita Aman Tidak mengatakan Materi tidak diciptakan Materi diciptakan Ya Nah Ini Nah demikian juga Kalau Ini Kan ini Dalam surat Yasin Subhanallah Maha suci Dia yang telah menciptakan Pasangan Segala sesuatu Dari apa-apa yang tumbuh Di bumi Dan dari apa-apa yang Dalam diri kita Jiwa kita Dan dari apa-apa yang Umumnya manusia tidak tahu Yang tahu pertama adalah Dirac Ada pasangan Elektron Yaitu positron Nah gitu Ya Jadi tidak Benar-benar tidak tahu Tapi Sebagian orang yang Bagian kecil orang yang tahu Nah Ketika proton Berpasangan dengan elektron Membentuk hidrogen Anti proton Berpasangan dengan Protositron Membentuk anti hidrogen Kalau ketemu Lenyap juga Itu anti materi Ketemu materinya Lenyap Ya Nah Demikian juga Radiasi Melihat hari tertentu Ya Dengan energi cukup Kemudian Musnah itu Terciptalah Materi dan anti materi Berarti Materi tercipta Nah inilah Yang skenario Awal jagad raya Yang dari tidak ada Apa-apa tadi Menjadi ada Tapi adanya Materi harus Dengan jumlah yang sama Dengan anti materi Itulah yang disebut Dengan Symmetric Universe Ya Nah ketika jagad raya Nah jadi awal-awal ini Ya Ketika jagad raya Ada Itu hanya partikel-partikel fundamental Jadi pada waktu itu Belum ada bumi Jadi ketika terciptan itu Belum ada bumi Belum ada bintang Apalagi galaksi Jangankan kok bumi Batu pun gak ada Jangankan kok batu Debu pun belum ada Jangankan debu Molekul pun belum ada Jangankan molekul Atom pun belum ada Loh Kalau atom belum ada Yang ada pada waktu itu apa Yang ada pada waktu itu adalah Penyusun Proton Ya Belum ada proton Tapi yang ada itu adalah Isinya proton Isinya proton itu apa Isinya proton itu Quark Ya Quark Nah dan Kemudian ada elektron yang mengitari itu Ya Summastawa ilas sama'i wahya dukhan Fakolalah Fakolalah Wal'arti Iktiatau'an Awkarhan Qolata Atayna Ta'iin Jadi Jadi kemudian Allah bergerak Di langit Dan Ketika Langit itu masih berupa dukhan Jadi ini alus Jadi alam semesta pada waktu itu hanya quark Makanya kemudian ilmuwan menyebutnya Alam semesta masih berbentuk Sob Tahu Sob Sob bukan SOP Bukan Tapi Sob Sob Nah ilmuwan menyebut di awal jagad raya itu Adalah Sob Quark Sob tapi isinya quark Jadi alus gitu ya Nah Kok ini Ini surat fasilat ayat 11 Begitu Setelah peng Maka Ya Ini Ya Tapi jagad raya kita itu ternyata Ini Jagad raya kita didominasi oleh Materi Ketimbang anti materi Perbandingannya itu Kalau ada 10 miliar Anti proton Ada 10 miliar 1 Proton Nah kalau kemudian ini ketemu Semua ketemu Hanya tersisa 1 proton Itu Asimetrinya disitu Ya Jadi materi Lebih dominan Daripada Anti materi Nah ini kapan terjadi Bukankah awalnya sama Proton Ya Apa tadi Quarknya sama Anti quarknya sama Masih simetri Kok ini jadi menyimpang Kapan penyimpangan itu terjadi Nah ini quarknya ya Quarknya itu ada 6 Dari quark itu hanya ada 6 jenisnya Up Cam Top Down String Bottom Kemudian leptomnya juga 6 Elektron Muon Tau Tau itu Tauon Jadi partikel itu namanya dikasih on Jadi orang bangil itu orang yang paham tentang partikel Manya klepnya diberi on Jadinya klep on Itu orang bangil Berarti dulu pencerusnya udah pernah belajar fisika Kira-kira begitu ya Karena pengikat proton dalam inti atom itu namanya glue Lem Makanya diberi on Jadilah gluon Itu pengikat atom Proton dalam inti atom Nah proton-proton Quark tadi Up itu muatannya 2 per 3 Down muatannya negatif 1 per 3 Ini mengikat diri 2 up 1 down Maka total muatannya 2 per 3 2 per 3 4 per 3 Dengan negatif 1 per 3 Jadilah 1 Itulah proton 2 down Minus 1 per 3 Minus 1 per 3 Minus 2 per 3 Dengan 1 up Maka muatannya 0 Itulah neutron Satu up 2 per 3 Dengan anti down Down itu minus 1 per 3 Anti downnya 1 per 3 Totalnya 1 Itulah pion Jadi pion ini nama partikel Bukan Apa Anak catur Yang 8 itu bukan Ini Nah ini partikel-partikel Yang ketika quark itu udah mulai menjadi Proton Nah proton-proton ini kemudian Bertuburkan Bertuburkan Mengikat elektron Jadi hidrogen Bertuburkan jadi Diotrium Bertuburkan lagi jadi Helium Bertuburkan lagi jadi Baryon dan seterusnya Maka mulailah terbentuk Atomatum Mulailah terbentuk Debu-debu Nah ini Ini terjadi pada 10 Pangkat minus 11 detik Setelah bank Atau Per 100 Milyar detik Setelah bank Gimana kita bayangkan Per 100 Milyar detik Mengkedip aja itu udah berapa detik Nah itu Jadi Atom-atom mulai terbentuk Dalam proses yang disebut dengan The nucleus The big bank Nucleus synthesis Ya 10 Dari super 100 Milyar detik Sampai sekarang Ini jagad raya Asimetri Nah Jadi Sebagai Gambaran globalnya Begini Jadi di awal ini Bank Nah bank itu Ungkapan Metafor dari Kun Nah kun itu adalah Fi'il amr Karena yakunu Kaunan kun Itu adalah fi'il amr Jadilah Exislah Gitu ya Yang mula-mula gak ada Gitu Nah disini Ya ini kun Disini yakun Yakun itu adalah fi'il mudore Jadi kok kun tadi itu amr Perintah Jadilah Nah Yang sana ini adalah yakun Jadi ini fi'il mudore Sedang berlangsung Jadi alam semesta ini Sedang being Sedang berproses Expanding Gitu Di dalamnya itu Proses interaksi Partikel-partikel Berlangsung Sampai hari ini Bukan selesai Belum selesai Ya Nah Yang di awal ini Yang simetrik Nah simetrik Menjadi asimetrik Itu diperantarai oleh Fa Huruf atof Kun Fa Yakun Ya Jadi ada jedah Di Seper 100 miliar detik Setelah bank Setelah nol waktu Itu terjadi penyimpangan Simetrian Ya Penggagasnya itu adalah Andris Akarov Fisikawan dari Rusia Jadi ini Ya Ini Ilustrasi Atau pemahaman kita Ya Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 117 Badi Usama Watiwal'at Wa'idha Kodo Amron Fa'innama Yakulul Tahukun Faya Nah Ini Nah Jadi jagad raya kita mengembang Tapi kadang-kadang kita itu menerima begini Kalau pas mau Ramadan gitu ya Wah jagad raya kita bertipit trompet Ya Seperti trompetnya malaikat Israel Duh Karena melihat gambar ini Enggak Ini Ini gambar ini Ini adalah gambar ya Ini kan lingkaran sininya Itu mengatakan Itu adalah jari-jari alam semesta Kesananya itu waktu Gitu loh Karena digambar dari waktu ke nol sana Maka gambarnya seperti trompet Tapi sebenarnya alam semesternya tidak seperti trompet Ya Itu Jadi sumbu vertikalnya itu adalah jari-jari Sumbu horizontalnya adalah waktu Tuh Jadi jagad raya kita itu terus mengembang Jadi yang benar itu gambarnya sebenarnya seperti ini Kalau digambar satu-satu Ya jari-jarinya besar Besar-besar-besar Ya Nah Wasama'ah banainaha bi'aidin Wa inna lamusi'un Itu Jadi galaksinya menjauh Ya Nah Jadi Ini Jadi jagad raya kita itu Hingga hari ini Itu Mengembang Ya Expanding universe Bermula Dari Ketiadaan Kemudian Kun Simetri Lalu ada Fa Kesimetrian rusak Terjadi apa yang disebut dengan Baryogenesis Kelahiran Baryon Kelahiran Kelahiran materi Dalam arti Materi lebih dominan dari antimateri Sehingga Asimetrik Nah kemudian Berkembang sampai hari ini Pertanyaannya Karena usia jagad raya kita saat ini Menurut ilmuwan itu 13,7 miliar tahun Kalau begitu Berapa Besar Jagad raya Ya Mudahnya adalah Karena yang Objek bergerak dengan kecepatan tertinggi Di alam semesta itu adalah Cahaya Yaudah kita hitung saja Berapa jauh Cahaya itu berjalan Selama 13,7 miliar tahun 13,7 miliar tahun itu Setara dengan Berapa ini Jadi 13,7 miliar itu kan 13,7 10 pangkat 9 Satu tahun itu kan 365 hari Satu hari itu 24 jam Satu jam itu 60 menit Satu menit itu 60 detik Satu detik itu 300 ribu kilometer Begitu Ya Jadi Kalau begitu Jarak yang ditempuh oleh Cahaya adalah Ini Dan itulah Ukuran Jagad raya kita Untuk membacanya Kita sudah kerepotan Coba ini kita bacakan Kalau tidak menggunakan Pangkat Berapa itu 10 pangkat 23 Itu kan 12 dan 11 Kalau 11 itu berarti 100 miliar Jadi 129 miliar 600 Juta Triliun Kilometer Gitu ya Bacanya ya Ya Supaya nanti Kalau kita pegang duit Banyak itu Tidak kaget Ternyata itu Tidak banyak Jauh lebih kecil Daripada angka Ukuran jagad raya Gitu loh Supaya tidak takabur Ya Nah ini Nah ini ilustrasinya Bumi kita Yang jari-jarinya 6.371 Kilometer itu Itu nyelip Dalam sisi tata surya kita Ya Setelah Venus Merkurius Begitu Nah Tata surya kita Neptunus terluar Itu jaraknya 30 AU Astronom Keunit Ya Itu Jadi 30 kali jarak Bumi Matahari Nah begitu Itu dimasukkan dalam Galaksi Bima Sakti Posisi kita itu Di tepian Di kanan Atas itu ya Di tepi Itu Jauh dari pusat Galaksi Bima Sakti Yang disitu Di tengahnya ada Black hole Nah Bima Sakti ini Kalau kemudian kita Perkecil Kita selipkan Di kumpulan Galaksi Ternyata juga Nyelip Di tepian Nah Apa Local group ini Kemudian juga Bagian kecil Dari apa yang Dibut cluster Jadi jagad raya Kita itu Amat Sangat besar Sehingga Berapa orang Kita yang berada Di masjid ini Kalau kita Lihat dari perspektif Sistem Tata surya Saja Itu sudah Tidak kelihatan Apalagi Kalau di dalam Galaksi Apalagi Dalam local group Apalagi Dalam cluster Apalagi Dalam Jagad raya Itulah sebabnya Kita tidak Boleh Takabur Dan Ketika kita Sholat Kita awali Dengan Takbiratul ihram Yaitu Allahu Akbar Kita agungkan Sang Khalik Karena memang Posisi kita Keberadaan kita itu Amat Sangat Kecil Di jagad raya Tidak patut Tidak patut Untuk Takabur Itulah Jagad raya kita Versi ilmu pengetahuan Ya Yang beberapa Poin pentingnya Diisaratkan Di dalam kitab suci kita Nah Dengan Pemahaman Seperti ini Indahnya kita Makin Sadar Bahwa Keberadaan kita Di alam semesta ini Amat Sangat Kecil Jauh dari ukuran Corona Sekalipun Ya Karena itu Tidak patut Untuk Takabur Terima kasih